Intro Selamat sore Pemirsa dimanapun Anda berada Pada saat ini saya berada di Musola Suwada Ada pun Musola Suwada tersebut yang berdiri pada tahun 1977 silam Yang terletak di Jalan Damai Kelurahan Panipan Kota Kecamatan Pasir Limokapas Kabupaten Rokat Milir Riau Seperti apa pekerjaan pada sore hari ini? Senin 2 Maret 2020 pukul 14.30 WIB Sebagaimana kita lihat bersama pada sore hari ini Kita akan coba nanti langsung berbincang bersama salah satu pengurus Musola Suwada Meskipun bantuan mengalir dari berbagai pihak Pembangunan Musola Suwada yang terletak di Jalan Damai Kelurahan Panipan Kota Kecamatan Pasir Limokapas Kabupaten Rokat Milir Riau ini Masih menerima bantuan dalam bentuk apapun Untuk menyelesaikan lehab secara keseluruhan dari mulai lantai, atap, dinding, pagar hingga pelapon Musola Beberapa waktu yang lalu telah ada bantuan dari Kaposek Panipan Ibtu Zulmar Yang diserahkan langsung kepada pengurus Musola yaitu Soni Bantuan dari Kaposek Panipan berupa atap sejenis seng Sebanyak dua kodi sudah mulai dipasang untuk menutupi atap Musola tersebut Soni kembali menerangkan bahwa pada hari Senin 2 Maret 2020 Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Musola Suwada kembali mendapatkan bantuan dari salah satu anggota DPRD Provinsi Riau Abu Khoyri Atau yang akrabisapa aboy Bantuan tersebut berupa seng sebanyak satu kodi Dan juga bantuan dari Lurah Panipan Kota Ruprija Juga sebanyak satu kodi dan dilengkapi serta paku Sebenarnya kebutuhan untuk Musola Suwada ini sangat banyak sekali kami butuhkan Seperti pembuatan pagar yang seperti kita lihat sekarang masih belum memiliki pagar Jadi bantuan itu sangat kami perlukan Cet untuk memperindah Musola Suwada ini Kemudian pelapon yang saat ini belum kita lihat di atas Masih belum dikasih pelaponnya Terima kasih Kami silaku pengurus Musola Suwada Berserta teman-teman yang hadir di sini Mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polsai Panipahan Farsi Mokamas Berserta Bapak anggota DPRD Provinsi Riau Abu Khoyri Dan Bapak Lurah Kelurahan Panipahan Kota Rufaizal Tak menutup kemungkinan Sony juga mempersilahkan kepada semua pihak Apabila ada yang ingin berpartisipasi memberikan bantuan dalam bentuk apapun Ia bersama jamaah lainnya akan menerima bantuan tersebut dengan senang hati Agar pembangunan Musola ini bisa cepat selesai Karena Musola Suwada ini merupakan ikon dan jagar budaya yang ada di jalan damai ini Pembangunan Musola Suwada ini masih membutuhkan dana sekitar puluhan juta rupiah Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembelian pagar, pelapon, cat dinding, dan kemungkinan masih banyak lagi biaya yang tak terduga Dan jika dana tersebut telah terkumpul Insya Allah bulan puasa ini pembangunan Musola bisa rampung sebagaimana yang diharapkan pada jamaah Musola tersebut Mengingat masih besarnya dana yang dibutuhkan Dalam pembangunan Musola tersebut Menyebabkan panitia harus bergerak aktif menggalang dana Agar pembangunan Musola ini bisa selesai secepatnya Dari Kecamatan Baselimau Kapas, Keupaten Okaniliriau Mustar Menurung, Palapati Pinyus, mengabarkan Terima kasih telah menonton!